Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan mereview kembali Karena masih banyak pertanyaan Yaitu kipas angin gantung yang bisa digunakan menjadi generator Tidak semua kipas angin gantung bisa jadi generator Yang bisa jadi generator adalah kipas angin gantung yang menggunakan magnet permanen Jadi contohnya ini sekian banyak Nanti kalau misalnya membeli ciri-cirinya modelnya seperti ini Biasanya siripnya itu menggunakan plastik gitu ya Terus nanti kalau kita gerakkan Ini terasa sekali ada magnetnya gini Ini tek 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 Jadi bukan langsam serg tidak Tapi tek 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 ini berhenti langsung Ini mental ya Nah mental gini ya Kalau yang magnet gantung tapi bukan magnet permanen Digerakkan sekali tek tek ini langsung muter dia Langsung muter ini enggak Tek tek Balik dia Eh balik dia Balik Seperti itu Dan ini hasilnya 220 volt Ini adalah hasilnya listrik AC Jadi nanti kalau ini diputer gitu maka nyetrum dia 220 volt cuma dayanya tidak begitu besar Jadi contoh yang ini 15 watt Ada yang 25 watt ada yang 30 watt gitu ya Ini nanti semuanya akan dimodifikasi Ini akan dipasang di kebun, dipasang di sawah, dipasang di jalan-jalan Yang banyak anginnya ketika malam hari Karena manfaatnya untuk malam hari Ada beberapa nanti yang digunakan untuk mengisi aki Jadi listriknya disimpan di aki Nah ini nanti saya berikan contoh langsung juga Bagaimana kalau belum dimodif ini aslinya Ini cuma 15 watt Kemudian diberi kipas Maka nanti ini langsung nyala Hasilnya 220 volt bisa kita gunakan untuk charger aki Tapi ingat kalau charger aki harus di-DC kan dulu Diberi satu diode yang 3 amper bisa karena kecil ini ya Langsung satu diode saja Langsung bisa untuk charger aki gitu ya Kalau ingin langsung lampu Langsung diberi lampu yang 220 volt Nah sebagai contoh teman-teman Contoh Karena ini masih banyak sekali yang tanya gitu ya Yang tanya Makanya ini saya puter kembali gitu ya Bentar Nah contoh ini teman-teman Ini maunya dimodifikasi untuk diputer Dilewatkan ke Itu Sepedah Mau sepedah ini maunya ya Dimasukkan ke Sepedah Ada gear sepeda nanti ya Ada lagi yang diputer tangan Macam-macamnya Nah Ini contohnya Ini saya masukkan ke indikatornya ini Jadi konektornya ini hanya sebagai penyambung saja ini Ya sebagai penyambung Ini 220 volt Nah kita masukkan Nah gini Ini diputer biasa saja Nah diputer biasa saja Dia nyala sudah nanti ya Nah gini ya Biar kelihatan Nah gini Ya Kita puter biasa ini Nih Nyala dia Hanya diputer biasa gini ya Apalagi nanti kena angin gitu ya Ya kena angin Ini lumayan besar Ini 30 watt Ini 30 watt Ini DC juga Eh AC maaf AC Nantinya generator manit permanen juga ya Nah nanti apa bedanya Ada generator yang AC Ada generator yang DC Jadi yang ini semuanya adalah hasilnya AC Nah nanti saya akan tunjukkan prinsip kerjanya Antara AC dengan DC Ini kalau cuma ingin membuat DC Cukup keluarannya ini Ini satu kabelnya diberi satu dioda Dibelikan dioda 2A aja cukup sudah Langsung bisa masuk ke Aki untuk charger aki Ya Nah kalau untuk Chargernya HP Kalau charger HP Langsung dimasukkan ke Alat untuk charger HPnya Karena itu listrik AC ini Langsung masuk dia Ya Langsung masuk Seperti itu teman-teman ya Ini contohnya Begitu sensitif dan pekanya gitu ya Hanya diputer Gini aja sudah Ada listriknya ya Nah bagaimana sekarang jika Nah ini Ini tanpa dimodip Aslinya 15 watt itu Saya akan puter kipas angin ya Ini ada lampunya 220 volt 220 volt Ini kipas angin Nah sekarang kita nyalakan Kita lihat nanti Muter dia Nah kalau muter otomatis nanti akan Nyala Kita hidupin dulu ini Nah Oh ini yang belum nyala ya Ya Seperti itu Ya seperti itu Ini kalau mau dimatikan Mati Ya Nyala lagi Itu teman-teman Jadi Harapannya nanti kena Angin Jadi kalau ada angin Maka kipas angin gantung itu Langsung berubah menjadi Generator AC Jadi bukan Disi hati-hati Outputnya kalau kena angin itu Nyetrum Ya Outputnya nyetrum Oke Silahkan untuk Yang tertarik Memodifikasi sendiri Digunakan untuk apa Gitu ya Semoga ada manfaatnya Ada salah kurang Saya mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati